Hadirin sekalian, kita akan memulai rangkaian debat pada siang hari ini dengan penjampaian visi, misi dan juga program kerja dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Raja Apat. Di sesi ini, para pasangan calon dipersilahkan untuk memaparkan visi, misi dan juga program kerja yang akan diusung jika nantinya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Raja Apat. Setiap pasangan calon akan saya beri waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Saya persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk Raja Empat. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Raja Empat. Yang saya hormati Ketua dan Bawaslu Bupati Raja Empat. Yang kami hormati, Forkul Pindah, Penelis, para pasangan calon, hadirin sekalian, dan Raja Empat di 24 distrik, 117 kampung, dan 4 kelurahan. Puji dan syukur kita penjatkan keadaan Tuhan yang maha kuasa karena atas kasih dan rahmatnya sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Setelah kami melakukan identifikasi berbagai isu faktual atau permasalahan utama, maka kami sepakat menetapkan mimpi kami dalam 5 tahun ke depan sebagai visi kami yaitu Raja Empat bangkit produktif menuju masyarakat yang sejahtera. Dengan penjabaran misi sebagai berikut, mengujudkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akutabel. Mengujudkan industri kecil, UMKM, BUMKAM, dan BUMD sebagai pilar ekonomi masyarakat serta senioritas pariwisata bahari yang didukung oleh berbagai sektor. Penyiapan infrastruktur dasar, transportasi guna meningkatkan aktivitas dan konifitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat dan pemanfaatan dengan memperhatikan kelestrian lingkungan hidup serta pengelolaan resiko bencana. Demikian visi misi kami, demi Raja Empat bangkit produktif dan menuju sejahtera. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pasangan hati memiliki visi bersama kita wujudkan Kabupaten Raja Empat yang berkarakter, berkembang, berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan dalam dinamika global. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dengan memperhatikan kondisi real yang terjadi di masyarakat, maka secara konkret dan langka percepatan pembangunan untuk menghambat perumusan dan menyampaikan visi-misi tersebut, maka mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, populis, serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Adapun program prioritasnya adalah, pertama, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bertakwa kepada Tuhan Jamaisa, yang kedua, pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan yang ketiga, mewujudkan suasana hidup damai, sejahtera, demokratis atas dasar kita bersaudara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersifat entrepreneur, profesional, dinamis, dan mengedepankan prinsis good government, clean government, yang terimplikasi pada e-government. Empat, pengembangan perekonomian yang berkelanjutan yang bermutu, dan pengembangan potensi lokal dan regional melalui fungsi-fungsi perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan, industri. Hal ini semua dilakukan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan sosial. Yang keempat, yang kelima adalah lingkungan, pelestarian lingkungan dan lokal, penuh masyarakat lokal, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda, inovasi, dan teknologi, mewujudkan Raja Ampat Kepulauan sebagai Kabupaten Bahari. Yang kelima, mewujudkan masyarakat sebagai Kabupaten yang... Maaf, waktu Anda sudah habis. Terima kasih pasangan colon nomor urut dua. Dan selanjutnya, Pak Pirsa, kita akan mendengarkan pengenalan visi-misi pasangan colon nomor urut tiga. Waktu Anda, dua menit dimulai dari Anda berbicara. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan kami tanah Pepua. Terima kasih buat pilkada yang akan diselenggerakan ini. Perlu diketahui bahwa Raja Ampat ada di dalam segitiga karang dunia, yang kemudian menjadi pusat internasional, menjadi tujuan pariwisata dunia. Sedangkan di sisi lain, 10 tahun terakhir, Raja Ampat belum bangkit dari ekonomi, bahkan pariwisatanya makin menurung. Dan kemudian ekonomi kerakyatan makin hilang di hadapan mata kita. Maka itu, kami ingin Raja Ampat ke depan adalah Raja Ampat yang maju, mandiri, dinamis, dan tentunya ceria. Untuk menggapai itu, kami punya lima cara. Satu, aparatur sipil negara harus kita kuatkan, dan kemudian kita mendorong infrastruktur daerah untuk membantu aparatur sipil negara bekerja dengan nyaman di dalam Raja Ampat. Lalu, kualitas sumber daya manusia, IPM kita kasih naik. Lalu kemudian isolasi daerah kami buka, baik semua jaringan, air, listrik, internet, dan kemudian di situ kami menguatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian untuk mewujudkan dana desa yang baik, dana otos yang baik, dan seluruh APBD dana bagi hasil, dana DAK semuanya untuk kebaikan rakyat, dan untuk keadilan sosial bagi surakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan untuk itu, hanya satu syarat. Pancasila nomor 3, Persatuan Nasional di Raja Ampat. Demikian. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya, Bapak-Ibu, pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Raja Ampat adalah surga kecil yang turun ke bumi. Namun faktanya, alam yang indah, kaya, kontras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 16,76 persen masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Indeks pembangunan manusia juga masih jauh di bawah target Indonesia emas. Belum lagi angka putus kolah anak-anak kita yang cukup tinggi. Saya, Selviana Wanma, bersama wakil saya, Bapak Arsyat Macab, kami anak asli Raja Ampat, merasa terpanggil untuk mewujudkan masyarakat Raja Ampat yang sejahtera dengan mengusung visi Raja Ampat sejahtera, peduli, maju, dan harmonis Raja Ampat selaras. Visi tersebut akan dilaksanakan dengan misi 4M sebagai berikut. Satu, mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Dua, mengembangkan ekonomi biru dan pariwisata bahari. Tiga, menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Empat, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis kepulauan. Sesuai dengan tema debat kali ini sudah termuat dengan misi kami. Untuk meningkatkan kualitas SDM program kami adalah pendekatan gratis 9 tahun beasiswa bagi anak-anak Raja Ampat pada pendidikan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Untuk mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan, kami akan meningkatkan riset-riset di bidang kelautan dan perikanan dan menggandeng perguruan tinggi lokal nasional. Untuk mewujudkan digitalisasi di sektor kelautan perikanan pariwisata, bahari kami akan menjamin ketersediaan akses internet sampai ke kampung dan pulau terluar dengan kualitas jaringan yang memadai, serta berkolaborasi dengan NGO dan meningkatkan literasi digital. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Ibu? Salam selaras menuju perubahan. Masih ada waktu Ibu? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut empat. Dan kini saatnya pasangan calon nomor urut lima. Waktu Anda, dua menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Visi kami dari pasangan rupiah itu memujudkan masyarakat, kebupaten, maju, mendiri, dan sejahtera. Misi membangun ketakuan kepada Tuhan, pencipta alam semesta, membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Menjaga kelestarian dan keselarasan, alam semesta, pemanfaatan sumber daya laut yang menjamin berkelangsungan dan bersinambungan. Penataan pemanfaatan alam sebagai sumber kehidupan yang menjamin kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Membangun sarana-prasarana wisata laut dengan basis utama peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Optimisasi jaringan investasi berbasis kemitraan agar masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Pemberdayaan sumber daya manusia dalam kegiatan usaha yang berbasis kemitraan, termaksud mendorong ibu-ibu rumah tangga terlibat dalam jaringan usaha yang berbasis kemitraan. Terima kasih. Sudah cukup? Masih ada waktu? Mungkin mau ditambahi? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut lima. Mohon tenang Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan saatnya pasangan calon nomor urut enam. Waktu Anda dua menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om siasiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jo Subah. Kami pasangan harum Hasan Makassar, Yoris Rumbewas. Bersyukur kepada Tuhan yang mahu kuasa dan berterima kasih kepada keluarga, relawan, masyarakat, Raja Ampat. Dari Misol, Salawati, Batanta, Wai Geo. Atas dukungannya kepada kami. Sehingga pada kesempatan ini, kami dapat hadir di sini melalui dukungan jalur independen. Sekali lagi, terima kasih untuk itu semua. Sehingga kami boleh hadir di tempat terhormat ini. Selanjutnya, visi dan misi kami adalah sebagai berikut. Bersama pasangan harum, kami menawarkan visi mewujudkan Raja Ampat Sejahtera berbudaya dan berdaya saing global. Untuk mewujudkan visi kami, maka kami menyusun enam misi. Misi pertama adalah pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Dan misi kedua adalah peningkatan daerah saing ekonomi. Dan misi ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan misi keempat adalah pelestarian dan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian, misi kelima adalah pemerintahan yang transparan dan inklusif. Dan misi yang keenam yang terakhir adalah peningkatan kualitas kesehatan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka kami punya program kerja sebagai berikut. Satu, pembentukan dinas kebudayaan. Dua, penataan WTC sebagai pusat hiburan. Tiga, pembentukan kampung-kampung wisata. Dan keempat adalah pemberian beasiswa kepada anak. Baik, maaf waktu Anda habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut enam. Bapak Ibu, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk keenam pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Raja Alphard. Baik, Bapak Ibu, Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Usai jeda kami lanjutkan segmen berikutnya dengan memperdalam visi misi dari masing-masing pasangan calon yang telah disampaikan. Tetaplah bersama kami di debat pertama, calon bupati dan calon wakil bupati, Raja Alphard. Terima kasih.